Seperti yang diharapkan dari seorang ahli alam nirvana dari kerajaan ilahi tingkat 9. Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi serius ketika dia merasakan ledakan kekuatan Pak Tuase yang tiba-tiba. Meskipun dia telah melukai Pak Tuase dengan parah, dia telah mengambil keuntungan dari kecerobohan Pak Tuase untuk membuatnya lengah dan mencegahnya melepaskan kekuatan alam nirvana yang sebenarnya. Tapi sekarang, Pak Tuase telah bergabung dengan kehendak Raja Iblis dan memiliki kekuatan Raja Iblis Bintang 2. Dia sebanding dengan keberadaan yang menakutkan seperti Qian Ling of Gojoseon. Ye Chen Feng bukan tandingannya. Namun, tujuan Ye Chen Feng bukanlah untuk membunuh Pak Tuase, tetapi untuk membunuh Tuan Liu Yun, yang terus-menerus menyimpulkan susunan rune. Selama dia bisa membunuh Liu Yun, yang memiliki pencapaian mendalam dalam formasi susunan, bahkan jika Markis of Qian Ming dan Pak Tuase memiliki kemampuan yang menantang surga, mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Papan catur Yin Yang, menstabilkan langit dan bumi. Dengan kekuatannya yang meroket, Pak Tuase segera melepaskan papan catur Yin Yang. Dia mengendalikan bidak catur Yin Yang untuk terbang ke udara dan membentuk diagram Dao Yin Yang. Itu dengan paksa menstabilkan kehampaan dan membentuk tekanan menakutkan yang memperlambat kecepatan gerakan Ye Chen Feng. Gu Fan Xing, kuali burung Vermilien, segel kepala binatang kuno. Setelah ditahan oleh diagram Dao Yin Yang, Ye Chen Feng segera memanggil tiga harta karun Gu Dao. Dia melakukan banyak tugas dan mengendalikan tiga harta karun Gu Dao untuk menyerang papan catur Yin Yang, menghancurkan diagram Dao Yin Yang. Dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari tiga harta karun Gu Dao. Namun, ketika tiga harta karun Gu Dao menyerang pada saat yang sama, kekuatan ledakannya masih merobek diagram Dao Yin Yang dan membatasi kekuatan papan catur Yin Yang. 9. Sambaran Petir Ungu Sementara Ye Chen Feng mengendalikan tiga harta karun Gu Dao untuk menyerang, diagram Tandar Dao muncul dari tubuh Pak Tuase. Petir Ungu dalam jumlah besar ditembakkan dari diagram Tandar Dao, memusnahkan segalanya saat menyerang Ye Chen Feng. Diagram Pedang Dao, diagram Dao hidup dan mati, dan diagram Dao lima elemen berevolusi menjadi ekstrim. Garis-garis guntur ungu sembilan serangan yang setebal ember air dan sekuat kilat suci menghantam Ye Chen Feng. Ye Chen Feng mendorong tiga diagram Dao kebatasnya, terus-menerus berubah menjadi bentuk serangan yang berbeda. Mereka seperti laut yang menderu, gunung yang mengjulang tinggi, naga yang melonjak, dan harimau yang melompat saat mereka bertahan melawan sembilan serangan guntur ungu. Pemahaman Ye Chen Feng tentang wawasan Dao jauh melampaui Tetuase, tetapi ada celah yang tidak dapat diatasi antara kekuatannya dan Tetuase. Segera, serangan pamungkas dari tiga diagram Dao dihancurkan dengan paksa oleh Old Z. Ye Chen Feng, kamu benar-benar mencengangkan. Dengan kekuatan Anda, Anda benar-benar dapat mengolah wawasan Dao sedemikian rupa dan memadatkan tiga diagram Dao yang hebat. Penatua Z melihat ketiga diagram Dao yang mengambang di belakang Ye Chen Feng dan berkata dengan suara dingin, sayangnya, tiga diagram Dao tidak dapat menyelamatkan Anda. Hari ini, Anda ditakdirkan untuk mati di sini. Saat dia berbicara, Penatua Z tiba-tiba mempercepat dan berubah menjadi bayangan di kehampaan. Dia muncul di depan Ye Chen Feng seolah-olah dia telah berteleportasi. Bola air surgawi yang jernih muncul dari tubuhnya dan membeku ke arah Ye Chen Feng, mencoba membekukannya. Saat air surgawi yang jernih mendekat, Ye Chen Feng segera memuntahkan The Art Flame Heavenly Fire untuk bertahan melawan air surgawi yang jernih. Saat api surgawi dan air surgawi bentrok dengan sengit, guntur suci awal ungu keluar dari ujung jarinya. Seperti kilat yang menembus langit, itu menembus air surgawi yang jernih dan meledak ke arah Penatua Z. Suara mendesing. Penatua Z melambaikan tangan kirinya dan bidak catur yin yang yang telah dia pegang sebelumnya terbang keluar dan memblokir serangan guntur suci permulaan ungu. Pada saat berikutnya, Penatua Z menampilkan kekuatan superwarisannya dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya yang kuat. Dia berubah menjadi bentuk pamungkas dari tiga kepala dan enam lengan. Memegang dua tentara Dao tingkat teknik Dao kelas menengah, dia menyegel ruang dan menyerang Ye Chen Feng. Gu Jiange, hati pedang terhubung ke bulan. Aura pembunuh Penatua Z melonjak. Ye Chen Feng menggunakan Gu Jiange lagi dan menebas pedang tanpa batas yang bercampur dengan suara Dao. Namun, kali ini, Penatua Z waspada. Suara Dao yang terkandung dalam Gu Jiange secara paksa dibubarkan olehnya. Dia tidak jatuh ke dalam keadaan pasif seperti sebelumnya. Seni Vertigo Ketika Penatua Z melambaikan kenam tangannya dan menghancurkan pedang hati yang terhubung ke bulan, kekuatan jiwa dalam pikiran Ye Chen Feng benar-benar meledak. Itu membentuk kekuatan vertigo yang menakutkan dan meledak ke lautan jiwanya. Kekuatan vertigo yang kuat menyebabkan rasa pusing di benak Penatua Z. Kecepatan reaksinya melambat lagi. Pengapian jantung naga, transformasi naga sejati. Memanfaatkan kesempatan sekilas, Ye Chen Feng berubah menjadi naga darah yang hidup. Kekuatan naga yang meletus dari tubuhnya seperti jurang maut, seluas dan tak terbatas seperti gunung kuno. Kekuatan yang menakutkan membuat orang ingin sujud dan menyembahnya. Ledakan Naga darah dengan paksa menerobos pertahanan Tetua Z dan terbang menuju Tuan Liu Yun yang mencoba yang terbaik untuk menyimpulkan pola formasi. Tidak baik. Saat bahaya muncul, ekspresi Master Liu Yun berubah. Dia dengan cepat menghentikan pengurangannya dan mengelak dengan sekuat tenaga. Namun, transformasi naga Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari kilat. Dalam sekejap mata, naga sejati membombardir ruang di samping Tuan Liu Yun yang terus-menerus menghindar. Kekuatan ledakan dengan ganas menyerang tubuh Tuan Liu Yun dan membuatnya terbang. Segel Kilin Sejati Penatua Z tidak mengharapkan Ye Chen Feng menerobos pertahanannya. Ekspresinya sangat berubah. Dia segera melepaskan segel kilin ke arah Ye Chen Feng, ingin menghentikannya membunuh Tuan Liu Yun. Cloud Stepping Boots, Amplitudo Pada saat genting, Ye Chen Feng mengungkapkan kartu truf lainnya. Dia mengaktifkan Cloud Stepping Boots dan langsung meningkatkan kecepatannya. Dia menghindari segel kilin sejati yang terkunci padanya dan muncul di samping Master Liu Yun yang terluka parah, terus menyerangnya. Pencapaian guru Liu Yun dalam formasi sangat dalam, tetapi kekuatannya tidak luar biasa. Setelah berkultivasi selama ribuan tahun, dia baru saja melangkah ke alam kaisar binatang tempur kelas 6. Dia tidak bisa memblokir serangan seperti air pasang Ye Chen Feng sama sekali. Dalam sekejap, dia terluka parah oleh Ye Chen Feng. Seluruh tubuhnya dimutilasi parah, dan dia hampir kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Dia ditangkap oleh Ye Chen Feng. Lepaskan Liu Yun. Melihat Tuan Liu Yun disandera oleh Ye Chen Feng, Tetua Zhe, Markis Qian Ming, dan ekspresi yang lainnya sangat berubah. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Liu Yun, dengan pencapaian mereka dalam formasi, mereka pasti tidak akan bisa keluar dari ruang yang aneh dan menakutkan ini. Cepat atau lambat, mereka akan ditelan oleh mulut neraka yang bergerak perlahan yang mendekati mereka. Apakah Anda pikir saya akan membebaskannya? Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, memperlihatkan senyum kemenangan. Ye Chen Feng, Jika Anda melepaskan Liu Yun, saya dapat membuat keputusan untuk tidak bertengkar dengan Anda dan bergandengan tangan dengan Anda untuk keluar dari sini. Meskipun Penatua Zhe menggertakkan giginya, dia harus menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan lembut. Tidak tertarik. Ye Chen Feng menjawab dengan dingin. Dia mengendalikan cermin semesta untuk mengambil peta Hemingway dan barang-barang lainnya. Dia menekankan tangan kanannya ke kepala Tuan Liu Yun dan menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk segera mencari jiwa Tuan Liu Yun dan mendapatkan sebagian dari ingatan jiwanya. Mendengar ratapan menyakitkan guru Liu Yun, ekspresi Tetua Zhe berubah. Dia menuduh Ye Chen Feng dengan enam harta daunnya, ingin merebut Tuan Liu Yun dengan paksa. Nine Dragon jadi Anulus, bunuh. Ye Chen Feng sudah menghitung semuanya. Sebelum Penatua Zhe menyerbu, dia menuangkan hampir semua energi jiwanya ke Anulus Sembilan Naga Giyok. Dia memadatkannya menjadi naga yang mematikan dan menyerang Penatua Zhe, yang ekspresinya sedikit berubah. We harta macam apa ini? Ekspresi Penatua Zhe sedikit berubah ketika dia merasakan betapa menakutkannya naga penghancur dunia. Dia secara naluriah mengelak. Saat dia mengelak, Ye Chen Feng mengabaikan fakta bahwa tubuhnya lemah. Dia meraih Penatua Zhe yang terluka parah dan bergerak menuju retak neraka dengan kecepatan yang sangat cepat. Lepaskan Tuan Liu Yun atau aku pasti akan mengubahmu menjadi abu. Markis of Qian Ming meraung. Jika Tuan Liu Yun meninggal, apa yang menunggu mereka kemungkinan besar adalah kematian. Mendengar teriakan Markis of Qian Ming, Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia meletus dengan kekuatan hampir 100 juta kilogram dan dengan paksa mengusir guru Liu Yun. Dia terbang menuju Hellscrag menurut Jalan Ketiga God Eater Brain untuk bertahan hidup. Nasib Tuan Liu Yun sama dengan nasib Sakuragi. Dia langsung tenggelam dalam api hitam yang keluar dari retakan neraka. Dia langsung dilebur oleh api yang menghanguskan dan mati. 1052 Kembali Setelah membunuh Tuan Liu Yun, Ye Chen Feng tidak melanjutkan pertempuran. Dia segera mengendalikan cermin alam semesta dan menteleportasikan kembali makhluk suci yang kacau balau dan ikan spiritual yang terluka. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Temukan mereka. Temukan mereka untukku. Kematian Tuan Liu Yun langsung memotong jalan Markis of Qian Ming dan yang lainnya untuk bertahan hidup. Jika mereka ingin hidup, mereka harus menangkap Ye Chen Feng, yang memiliki pemahaman mendalam tentang formasi. Saat Markis of Qian Ming dan yang lainnya sedang mencari di cermin semesta, Ye Chen Feng, yang bersembunyi di cermin semesta, mulai menyatu dengan ingatan jiwa guru Liu Yun. Dia ingin menggunakan pola formasi yang telah disimpulkan oleh Master Liu Yun untuk menemukan jalan keluar dari ruang ini. Apa yang salah? Ye Chen Feng merenung dengan getir. Dengan bantuan ingatan jiwa guru Liu Yun, dia mencari inti masalahnya. Ya, ini dulu. Ketika Ye Chen Feng menyatu dengan semua ingatan jiwa guru Liu Yun, dia mengangkat alisnya. Dengan bantuan pengurangan ruang ini oleh guru Liu Yun, dia mendapat inspirasi baru. Jika retakan neraka di hadapannya ini nyata dan mengandung bahaya besar, maka retakan neraka yang dia lihat di awal mungkin merupakan peluang yang menyembunyikan jalan bertahan hidup yang sebenarnya. Memikirkan inti masalahnya, Ye Chen Feng segera meminum sebotol air pengembalian surga untuk segera memulihkan kekuatan jiwanya yang dikonsumsi. Dia siap untuk kembali dan memverifikasi apakah tebakannya benar. Ketika Ye Chen Feng bersembunyi di cermin semesta untuk pulih, Markis of Kian Ming dan yang lainnya menemukan ruang tersembunyi dari cermin semesta. Mereka segera mengumpulkan kekuatan semua orang dan menyerang dengan sekuat tenaga, ingin menembus pertahanan cermin semesta. Namun, bahkan Kian Ling of Gojoseon Nirvana dan yang lainnya tidak dapat menembus pertahanan cermin semesta, apalagi Markis of Kian Ming dan yang lainnya. Di bawah serangan sembarangan semua orang, pertahanan cermin semesta tidak terpengaruh sama sekali. Ini membuat Markis of Kian Ming dan yang lainnya mengertakkan gigi karena benci, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sekitar dua jam kemudian, surat wasiat di Mensein di tubuh Pena Tuase menghilang. Kekuatannya jatuh kembali ke Nirvana. Di sisi lain, mengungkap kartu truf terakhirnya namun tidak dapat membunuh Ye Chen Feng adalah sesuatu yang Pena Tuase tidak pernah duga, dan kekuatan dan pemahaman Ye Chen Feng tentang wawasan Dao bahkan mengejutkannya. Dia punya perasaan bahwa jika dia tidak bisa membunuh Ye Chen Feng kali ini, Ye Chen Feng akan menjadi mimpi buruk kerajaan Kirin di masa depan. Markis, apa yang harus kita lakukan? Yu Yu Yuan bertanya dengan bingung. Penghancuran total istana Laut Timur telah sangat mengejutkannya dan membuatnya ketakutan. Dia takut mereka akan mengikuti jejak kota Hemingway dan yang lainnya. Selain itu, satu-satunya andalan mereka, Tuan Liu Yun, juga telah mati. Jika mereka tidak bisa menangkap Ye Chen Feng, cepat atau lambat mereka akan ditelan oleh Hells Rift yang bergerak perlahan dan kehilangan nyawa mereka di sini. Apa yang Anda takutkan? Selama kita menyegel ruang ini dan menjebak Ye Chen Feng di sini, dia tidak akan takut untuk tidak keluar. Markis of Tian Ming berkata dengan wajah muram, selama dia berani keluar, kita masih memiliki kesempatan untuk menangkapnya. Semuanya, dengarkan perintahku. Siapkan space lock array dan tutup tempat ini. Saya akan membuat mereka tidak mungkin melarikan diri. Untuk menangkap Ye Chen Feng, Markis of Tian Ming tidak menahan diri. Dia dengan cepat mengeluarkan diagram susunan yang sangat kuat dan menangguhkannya di udara. Dia kemudian mengajari semua orang cara mengatur array. Segera, Markis of Tian Ming, Elder Zhe, dan yang lainnya duduk bersila di dasar space lock array. Mereka berkomunikasi dengan kekuatan diagram susunan dan menyegel seluruh kekosongan. Space lock array adalah langkah bagus dari Markis of Tian Ming. Melalui cermin kiankun, Ye Chen Feng merasakan kekuatan space lock array dan tidak bisa tidak terkesan dengan fondasi kerajaan ilahi tingkat 9. Namun, dia tidak panik. Dia duduk bersila di cermin kiankun dan menyimpulkan realitas space lock array melalui cermin kiankun. Selama dia dapat menemukan kesempatan untuk menghancurkan array, dengan kekuatan divine beast of chaos, dia memiliki kesempatan untuk menghancurkan space lock array. Segera, tiga hari telah berlalu. Dalam tiga hari ini, dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menemukan simpul space lock yang relatif lemah dari space lock array. Namun, dia tidak terburu-buru untuk memecahkan susunan tersebut. Sebagai gantinya, dia mencoba memperbaiki tungku dewa iblis. Saat dia menyempurnakan tungku dewa iblis, retakan neraka yang bergerak lambat perlahan mendekat. Itu membawa ancaman fatal bagi Markis of Tian Ming dan yang lainnya, membuat mereka gelisah dan khawatir. Sial, apakah Ye Chen Feng akan binasa bersama kita? Melihat retakan neraka yang semakin dekat, Markis of Tian Ming dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan suhu panas dari api dan kekuatan penghancur yang dikandungnya. Jika bukan karena Ye Chen Feng adalah kunci untuk meninggalkan tempat ini, mereka akan mengambil risiko untuk meninggalkan tempat ini. Saat Markis of Tian Ming panik dan ragu apakah akan bertahan, sesosok muncul di space lock array. Menyerang. Markis of Tian Ming dan yang lainnya kembali sadar dan mengeksekusi mistik mereka sendiri. Mereka mengendalikan harta karun dao mereka untuk menyerang, ingin melukai sosok itu dengan parah dalam satu gerakan. Ledakan, 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 ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan kekuatan yang mengerikan memicu gelombang mengerikan di space lock array. Jika bukan karena space lock array yang membatasi kehampaan, serangan ini sudah cukup untuk menyebabkan ruang runtuh. Menghadapi serangan gabungan dari semua orang, sosok ini dikirim terbang, tapi tubuhnya tidak terluka. Mengaum, mengaum, bajingan, kekacauan kakekmu ada di sini. Setelah menggunakan swat puppet untuk menarik serangan semua orang, Chaos Divine Beast meninggalkan alam semesta dan meraum dengan angkuh. Dia berubah menjadi bentuk tempur terkuatnya dan meledak dengan kekuatan lebih dari 200 juta kilogram. Dia mengangkat peti perunggu kuno tinggi-tinggi dan membombardir space lock array yang telah disimpulkan oleh otak pemakan dewa. Retakan Space lock array dihantam oleh peti mati perunggu kuno dengan kekuatan penuh, dan retakan segera muncul. Yue Gu dan Yue Chan, yang paling dekat dengan susunan ini, mengalami serangan balik yang kuat. Tubuh mereka gemetar hebat, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut mereka. Tidak baik. Melihat bahwa space lock array yang telah diadirikan benar-benar hancur oleh serangan Chaos Divine Beast, ekspresi Marquis of Qian Ming berubah drastis. Dia segera mengontrol diagram larik untuk berputar, dengan cepat memperbaiki retakan dan memindahkan basis larik. Chaos, serang tiga meter di belakangmu. Meskipun Marquis of Qian Ming mengendalikan diagram susunan dan memindahkan space lock array, setelah tiga hari belajar, otak pemakan dewa telah memahami space lock array. Yue Chen Feng dengan mudah menangkap space lock array kedua dan mengirimkan transmisi suara ke Chaos Divine Beast. Mengaum. Chaos Divine Beast meraung dengan marah, dan sejumlah besar light of chaos melonjak ke peti perunggu kuno. Itu dengan paksa membombardir peti mati, dan seperti gunung, itu membombardir simpul susunan kedua. Retakan. Di bawah kekuatan penuh dari serangan Chaos Divine Beast, Spatial Node kedua hancur sekali lagi, dan Rechoil yang kuat melonjak ke dalam dua heavenly beast, menyebabkan tubuh mereka yang kuat terbelah, dan darah menyembur keluar dari luka mereka, menodai mereka sepenuhnya. Merah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah itu telah melihat semua kelemahan dari space lock array? Chaos Divine Beast telah menyerang space lock array dua kali berturut-turut. Ini menyebabkan gelombang besar di hati Marcus of Qian Ming, dan firasat buruk muncul di hatinya. Saat dia terus menyesuaikan diagram susunan untuk secara paksa mengubah lokasi space lock array, Chaos Divine Beast meledakan serangan ketiga. Kekuatan mengerikan itu sepenuhnya mengaktifkan pola dao di peti mati perunggu kuno, dan dengan cahaya kekuatan, itu membombardir simpul susunan ketiga space lock array dengan momentum besar, meledakan susunan dengan satu serangan. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menyimpan Chaos Divine Beast dan SWAT Puppet ke alam Qian Kun. Dia menginjak laut reading boots dan terbang keluar. Dia menggambar after image cepat di Void Array yang kacau dan menghindari serangan Marcus of Qian Ming dan yang lainnya. Dia terbang keluar dari space lock array, menyebabkan rencana Marcus of Qian Ming untuk menjebaknya gagal. 1053. Kejar dia. Jangan biarkan dia kabur. Marcus of Qian Ming tidak peduli dengan kerusakan yang telah ditimbulkan oleh serangan balik itu pada tubuhnya. Dia dengan cepat menarik kembali diagram susunan penguncian spasial yang penuh dengan retakan. Kemudian, dia menggunakan gerakan kaki yang aneh untuk mengejar Ye Chen Feng. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Ketika dia mengejar Ye Chen Feng, dia melepaskan semua kekuatan jiwa dalam pikirannya dan mengingat jalan yang akan diambil Ye Chen Feng. Dia takut dia akan membuat kesalahan dan mengaktifkan Array untuk membunuhnya. Tiba-tiba, Yue Chan, yang baru saja mengalami serangan balik dan terluka parah, mengambil langkah yang salah dan menyentuh susunan itu. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat, dan retakan yang mengejutkan terbuka di bawah kakinya. Semburan hitam yang menakutkan meletus dari retakan, dan saat dia menjerit putus asa, itu menelan tubuhnya. Yue Chan, orang yang ambisius dan kejam dengan ambisi yang tak tertandingi, meninggal secara tragis begitu saja. Yue Chan. Dengan kematian Yue Chan, hanya Yue Gu yang tersisa di keluarga Yue. Kematian Yue Rao dan Yue Chan membuatnya menyadari banyak hal. Jika mereka tidak dibutakan oleh keserakahan, keluarga Yue tidak akan menemui bencana seperti itu. Dalam waktu dekat, keluarga Yue bisa meminjam kekuatan Yue Chan Feng untuk menggantikan Istana Laut Timur dan menjadi Tanah Suci Nomor Satu di Benua Timur. Mereka akan dihormati oleh jutaan orang. Mereka secara pribadi mengirim keluarga Yue ke kematian mereka. Mereka tidak hanya mempercepat penghancuran keluarga Yue, tetapi para ahli kerajaan Kirin, yang melihat mereka sebagai bidak, juga mempercepat penghancuran keluarga Yue. Sampah dari kerajaan Kirin, kamu bisa menemani keluarga Yue ku dalam kematian. Merasa akan sulit baginya untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup, Yue Gu tiba-tiba melampiaskan amarahnya pada seorang ahli dari Kilin Divine Nation yang berada tidak jauh. Seluruh tubuhnya berubah menjadi batu kilangan besar saat dia melancarkan serangan fatal padanya. Pakar kerajaan Kirin ini tidak menyangka Yue Gu tiba-tiba menyerangnya. Tertangkap basah, dia dipukul oleh batu kilangan yang telah diubah menjadi Yue Gu. Pertahanan tubuhnya segera rusak, dan dia memuntahkan banyak darah. Dia dikirim terbang dan menyentuh susunan yang tersembunyi di kehampaan. Ah! Mengikuti jeritan, arus energi hitam yang menakutkan menyembur keluar dari celah di tanah dan melelekan tubuhnya, membunuhnya. Yue Gu, kamu gila! Melihat Yue Gu tiba-tiba menyerang dan membunuh seorang ahli kerajaan Kirin, ekspresi Yu Yu Yuan berubah. Aku tidak gila, aku belum pernah berpikiran jernih seperti sekarang ini. Yue Gu meraung dengan ekspresi ganas, kamu Yu Yuan, kami telah dibodohi begitu parah oleh kerajaan Kirin. Apakah kamu masih belum berpikiran jernih? Tiga tanah suci kita akan dimusnahkan karena mereka. Yue Gu, kamu mencari kematian. Tidak jauh dari situ, Old Ze meraung marah. Dia akan mengendalikan papan catur Yin yang untuk membunuh Yue Gu untuk mencegah Yu Yu Yuan dan Yue Gu bertindak sembrono. Pengapian Garis Darah Saat ini, Yue Gu tiba-tiba menyulut kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Dia mengabaikan serangan papan catur Yin yang dan bergegas menuju barbarian bull seperti orang gila. Dia ingin menyeret seseorang bersamanya sebelum dia mati. Ao-ao, Bajingan, kau mencari kematian. Melihat serangan gila Yue Gu, barbarian bull segera mencium aura bahaya yang pekat. Dia langsung berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya dan membangkitkan kekuatan terkuat di tubuhnya untuk menahan serangan Yue Gu. Itu memiliki perasaan bahwa jika itu tidak dapat bertahan melawan serangan Yue Gu, sangat mungkin bahwa itu akan mengikuti jejak ahli Kilin Divine Nation tadi dan menyentuh susunan spasial, kehilangan nyawanya di sini. Tinju Banteng Barbar Bayangan besar Banteng Barbar muncul di tubuhnya. Dia meninju dengan kedua tinjunya. Barbarian bull meraung panjang dan energi iblis yang agung mengalir menuju Yue Gu. Energi ledakan itu cukup untuk membunuh kaisar binatang tempur level 6 biasa. Fisik Iblis Langit, Tebasan Pembantaian Raja Iblis Menghadapi serangan terkuat barbarian bull, Yue Gu tidak menghindar. Dia mengaktifkan semua potensi di tubuhnya dan berubah menjadi sky demon fisik. Dia meledakkan kedua lengannya dan melepaskan serangan terkuatnya. Sejumlah besar Kidarah dan Ki Iblis menyatu bersama dan berubah menjadi dua lampu pedang yang tampaknya mampu membunuh dewa. Mereka menebas dari langit dan dengan kejam menebas bayangan barbarian bull. Energi destruktif dalam jumlah tak terbatas meledak, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Tepat ketika Yue Gu menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan melawan serangan terkuat barbarian bull, papan catur yin yang milik Zetua terbang dan dengan kejam membombardir tubuhnya. Itu menembus pertahanan tubuhnya dan menghancurkan punggungnya, memotong kekuatan hidupnya dan membuatnya terbang. Ye Chen Feng, Demi Nichang, tolong tunjukkan belas kasihan pada keluarga Yue Gu. Sebelum kematiannya, Yue Gu, yang sudah terlambat sadar, menjerit kaget dan memohon. Setelah berbicara, Yue Gu, yang telah kehilangan kendali atas tubuhnya, meledakkan tubuhnya dan melancarkan serangan fatal ke barbarian bull sebelum kematiannya. Kekuatan ledakan yang mengerikan itu seperti gelombang pasang, meledakkan kehampaan. Itu dengan kejam membombardir barbarian bull, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, dan langsung menerbangkannya. Tidak. Ketika banteng barbar yang berdarah dikirim terbang, ia bersentuhan dengan formasi kosong. Semburan hitam itu seperti mulut besar yang melahap yang menelannya utuh. Dalam sekejap, banteng barbar binatang surgawi level 9 yang menakutkan terbunuh oleh semburan hitam. Bahkan tulangnya tidak tersisa. Keluarga Yue, aku bersumpah akan memusnahkan seluruh keluargamu. Ketika Oldze melihat Yue Gu meledak di saat-saat terakhir dan membawa barbarian bull bersamanya, dia mengertakkan gigi dan bersumpah di dalam hatinya. Namun, Ye Chen Feng, yang sangat cepat, semakin jauh darinya. Dia tidak berani ragu dan menggunakan kemampuan ilahi warisan kerajaan Kirin untuk mengejar Markis of Kian Ming dan yang lainnya, takut mereka akan meninggalkannya. Keluarga Yue Ye Chen Feng tidak berharap Yue Gu menyadarinya di saat-saat terakhir dan membunuh dua orang dengan mengorbankan nyawanya. Kebencian di hatinya terhadap keluarga Yue berkurang banyak, dan dia memutuskan untuk membiarkan mereka pergi. Kamu Chen Feng, jangan lari lagi. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Pada saat ini, Markis of Kian Ming, yang mengejar tanpa henti, menekan suaranya menjadi satu baris dan mengirimkannya ke telinga Ye Chen Feng. Baiklah, berikan aku pedang dao kelas atas itu, dan aku akan membuat kesepakatan denganmu. Ye Chen Feng tidak melambat dan mentransmisikan suaranya saat terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Chen Feng, saya pikir Anda harus sangat jelas tentang bahaya di sini, dan saya tahu rahasia ruang ini. Anda dapat melihat melalui pola formasi yang tersembunyi di ruang ini, jadi kita hanya memiliki kemungkinan meninggalkan tempat ini hidup-hidup jika kita bekerja sama. Markis of Kian Ming menekan amarah di hatinya dan berkata, Haha, Markis dari Kian Ming, bukankah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tanpamu, aku tidak dapat meninggalkan tempat ini? Ye Chen Feng tidak tergerak. Setelah menyaksikan teror dari kehendak Demon Sein, dia pasti tidak akan membuat kesepakatan dengan Markis of Kian Ming dan yang lainnya. Itu hanya akan memberi Markis of Kian Ming kesempatan untuk berkomplot melawannya. Baiklah, baiklah, baiklah. Lalu aku akan melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri dari kejaran kami. Markis of Kian Ming mengertakkan gigi dan terus melepaskan kekuatan jiwanya untuk mengunci Ye Chen Feng. Dia bertekad untuk berurusan dengannya sampai akhir. Perlahan, Ye Chen Feng, yang bergerak, kembali ke titik semula. Dari jauh, dia melihat retakan yang menyemburkan api hitam tak berujung yang sepertinya berasal dari neraka. Saya harap deduksi saya benar. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Ye Chen Feng sedikit melambat dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia menatap celah neraka di kejauhan yang membuatnya sangat terkejut. Jejak ular setan Ye Chen Feng melambat dan segera ditangkap oleh Markis of Kian Ming. Dengan raungan, Markis of Kian Ming mengendalikan jejak ular iblis untuk turun dan membunuh Ye Chen Feng dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun serangan Markis of Kian Ming sangat mendadak, indera Ye Chen Feng sangat tajam. Dia langsung bereaksi dan menggunakan langkah pedangnya untuk menghindari serangan Demon Snacki Imprin. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mengeluarkan pedang Kaisar Surgawi dan memadatkan tiga diagram dao besar. Dia kemudian menebas lagu pedang kuno di Markis of Kian Ming. Pedang tanpa batas yang dipenuhi dengan suara dao besar terbang melintasi langit dan menyatu dengan kekuatan dari tiga diagram dao besar saat menebas ke arah Markis of Kian Ming. Setelah terganggu oleh suara grit dao, reaksi Markis of Kian Ming sedikit tertunda. Dia tidak dapat menghindari SWAT Hard Connecting to the Bright Moon dan hanya bisa menggunakan Ice Dragon SWAT untuk menghadapinya secara langsung. Saat aura pedang tak berujung meledak di depan Markis of Kian Ming, Ye Chen Feng tiba-tiba berbalik dan terbang di belakang Markis of Kian Ming. Dia meraih nomor dua dari Gunung Sembilan Dunia Bawah, Yu Wu Ming, yang mengikuti di belakangnya. 1054 Tidak Melihat Ye Chen Feng terbang ke arahnya, ekspresi Yu Wu Ming berubah drastis. Dia menjerit putus asa saat dia buru-buru meluncurkan serangan habis-habisan. Uji iklan tanda air Uji iklan tanda air Meskipun Yu Wu Ming adalah ahli kaisar binatang tempur tingkat lima, kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Dia secara naluriah merasa takut dan hanya bisa mengeluarkan 80 persen dari kekuatan penuhnya. Ci Seperti pisau panas menembus mentega, Ye Chen Feng menembus serangannya dan muncul di depannya. Sebelum Oldzee, Jin Xi, dan Yu Wu Ming bisa menyerang, Ye Chen Feng meninju dada Yu Wu Ming, memotong nyawanya dan menangkapnya. 9 Serangan Petir Ungu Markis Kian Ming dan Oldzee secara bersamaan membentuk Lightning Dao Diagram mereka, menjalin petir ungu yang setebal ember air. Mereka menutup kekosongan, ingin menjebak Ye Chen Feng di tempatnya. Dinding Batu Giok Sembilan Naga Setelah menangkap Yu Wu Ming, Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Dia memanggil Anulus Giok Sembilan Naga dan memadatkan naga pembunuh yang kekuatannya mengguncang langit. Itu melonjak ke langit dengan raungan dan merobek petir ungu yang terjalin dengan cepat. Itu membombardir Markis of Kian Ming yang ekspresinya sangat berubah, memaksanya untuk menghindar dengan sekuat tenaga. Saat Markis Kian Ming mengelak, Ye Chen Feng mengabaikan tubuhnya yang melemah dan menginjak laut reading boots, meningkatkan kecepatannya ke puncak. Seluruh tubuhnya melintas dan melewati penghalang Markis Kian Ming. Mengikuti rute yang disimpulkan oleh otak pemakan dewa, dia dengan cepat mendekati retakan neraka. Dia, apakah dia mencoba bunuh diri? Melihat Ye Chen Feng bergegas menuju Hells Kian Ming, Old Ze, dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi bingung. Mereka sedikit memperlambat pengejaran mereka. Ketika dia berada 3000 meter dari retakan neraka, Ye Chen Feng melepaskan kekuatan fisik yang kuat dan melemparkan teriakan Yu Wu Ming ke arah retakan neraka. Kamu Chen Feng, kamu akan mati dengan mengerikan. Saat Yu Wu Ming ditelan oleh api neraka hitam, dia mengutup dengan putus asa. Bagaimana bisa, retakan neraka ini juga nyata. Menyaksikan adegan Yu Wu Ming dilelekan oleh api neraka, alis Ye Chen Feng terjalin erat. Jika tebakannya sebelumnya salah, maka dia akan berada dalam masalah besar. Kemungkinan besar dia akan terjebak di sini sampai dia mati. Gemuruh. Sementara Ye Chen Feng tenggelam dalam pikirannya, Markis of Tian Ming dan Old Ze meluncurkan serangan mereka. Melihat dua harta karun gudao akan mendarat di tubuh Ye Chen Feng, dia dengan cepat bersembunyi di dalam cermin semesta, menghindari serangan dari dua harta karun gudao. Berengsek. Melihat Ye Chen Feng bersembunyi di alam semesta lagi, Markis of Tian Ming dan Old Ze mengertakkan gigi karena benci. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan amarah mereka. Markis, apa yang harus kita lakukan? Melihat fisuran raka di depannya, bahkan Ze Tua, yang selalu tenang dalam menghadapi kekacauan, merasakan jiwanya bergetar. Tunggu. Markis of Tian Ming mengertakkan gigi dan berkata, Saya tidak percaya bahwa Ye Chen Feng ingin binasa bersama kami. Dia pasti akan memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Setelah berbicara, Markis of Tian Ming memanggil Space Lock Array Diagram dan mengumpulkan para ahli yang tersisa dari Kerajaan Kirin, Yu Yu Yuan, Singa Mas, dan dua ahli lainnya dari Kerajaan Kirin. Mereka kemudian mengatur diagram array kunci ruang dan menyegel ruang di mana cermin alam semesta berada, tidak memberi Ye Chen Feng kesempatan untuk melarikan diri. Apa sebenarnya masalahnya? Ye Chen Feng mengabaikan ruang yang disegel oleh Space Lock Array Diagram dan mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk bocor keluar dari cermin alam semesta dan perlahan meresap ke dalam fisuran raka. Dia dengan cepat menyimpulkan dan menemukan cara untuk melarikan diri. N. Ada yang tidak beres. Ada yang salah dengan fisuran raka ini. Ketika kekuatan otak pemakan dewa berjarak 10 meter dari fisuran raka, Ye Chen Feng merasa ada yang tidak beres. Dia memiliki perasaan bahwa fisuran raka di depannya berbeda dari fisuran raka yang menelan sakuragi dan yang lainnya. Mungkin ada cara untuk melarikan diri tersembunyi di sini. Untuk memverifikasi tebakannya, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk perlahan meresap ke dalam fisuran raka. Meskipun dia mungkin menderita serangan balik kekuatan jiwa setelah kekuatan otak pemakan dewa dibubarkan, dia tidak peduli saat ini. Untungnya, otak pemakan dewa cukup kuat sehingga kekuatan yang dilepaskannya ke fisuran raka tidak segera dicairkan oleh suhu tinggi. Namun, Ye Chen Feng merasa seolah-olah api besar telah menyala di benaknya dan membakar laut jiwa, membuatnya sangat kesakitan. Mengandalkan hatinya yang kuat dan pantang menyerah, Ye Chen Feng menahan sensasi terbakar di benaknya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan rahasia fisura neraka ini berulang kali. Celah neraka ini nyata, tapi ada banyak kekuatan segel yang tersembunyi di celah itu. Itu mungkin cara untuk meninggalkan tempat ini. Fiuh! Setelah mengkonfirmasi tebakannya, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Dia menahan sensasi terbakar di laut jiwa dan terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan. Off! Sekitar setengah hari kemudian, kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh otak pemakan dewa dibakar habis oleh api neraka yang muncul dari fisura neraka. Ye Chen Feng segera mengalami serangan balik soul force dan merasa seolah-olah kepalanya ditusuk oleh jarum. Dia memuntahkan seteguk darah. Namun, Ye Chen Feng sudah siap. Dia meminum esensi dari cabang pemelihara jiwa yang telah dia sempurnakan sebelumnya ke dalam perutnya dan dengan cepat menyembuhkan kerusakan pada jiwanya. Dia terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk melepaskan kekuatan jiwa ke celah spasial yang membentang sejauh beberapa mil saat dia mencari jalan keluar. Sialan, apakah dia benar-benar akan mati bersama kita? Sepuluh hari telah berlalu, dan Markis of Kian Ming menyadari bahwa Ye Chen Feng masih bersembunyi di cermin semesta. Fisuran neraka yang bergerak lambat semakin dekat dan dekat dengan mereka. Dia tidak lagi setenang beberapa hari yang lalu dan merasakan tekanan yang sangat besar. Sebagai Markis dari kerajaan Kirin, dia pasti tidak ingin mati di sini. Selain itu, selama dia bisa kembali ke kerajaan Kirin, hanya tiga tulang kaisar iblis dan rahasia jurang neraka sudah cukup baginya untuk menerima hadiah yang besar. Ditambah dengan artefak dao tingkat tertinggi, pedang naga es, dia sangat yakin bahwa dia bisa selamat dari hukuman ilahi apokaliptik dan menerobos ke nirvana. Tidak hanya Markis of Kian Ming yang panik, tetapi Zetua dan Yu Yu Yuan juga cemas. Terutama Yu Yu Yuan, yang sangat membenci kerajaan Kirin dan membenci peta Hemingway yang memikatnya ke neraka abis. Saat semua orang berusaha keras untuk menekan rasa takut di hati mereka, Ye Chen Feng tiba-tiba terbang keluar dari cermin semesta. Mengikuti di belakangnya adalah Chaos Divine Beast, Raja Pembantaian, Kera Besi Berambut Emas, dan pembantu lainnya. Merusak Setelah Ye Chen Feng dan yang lainnya muncul, mereka segera menggunakan metode mereka sendiri untuk menyerang node Space Lock. Dengan kekuatan gabungan semua orang, simpul-simpul dari susunan Space Lock langsung ditembus dan dicabik-cabik. Diagram susunan Space Lock yang ditangguhkan di udara retak dan kekuatannya sangat berkurang. Kamu akhirnya mau keluar. Markis of Kian Ming menatap tajam ke arah Ye Chen Feng saat dia mengertakkan gigi. Dia memiliki perasaan bahwa Ye Chen Feng telah bersembunyi di cermin semesta selama 10 hari dan kemungkinan besar telah menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Apakah mereka bisa meninggalkan tempat ini hidup atau tidak tergantung pada Ye Chen Feng? Hundun, tahan Markis of Kian Ming. Untuk memverifikasi apakah deduksi otak pemakan dewa dari 5 jalur bertahan hidup yang berisi kekuatan segel tangan itu benar, Ye Chen Feng memutuskan untuk menggunakan Yu Yu Yuan dan yang lainnya sebagai percobaan. Mereka bertarung sengit sekitar 2000 meter dari Hell's Reef. Keinginan Iblis Sein, sekering. Pada saat hidup dan mati, Markis of Kian Ming tidak menahan diri dan menggunakan kartu truf terbesarnya. Dia memanggil kehendak Iblis Sein yang kuat dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya, untuk sementara memiliki kekuatan Sein Dao Bintang 2. Ledakan. Pedang naga es dan peti mati perunggu kuno bertabrakan, meledak dengan cahaya tak berujung. Kekuatan mengerikan menyapu ke segala arah seperti tanah longsor, menyebabkan orang-orang di sekitar lingkaran pertempuran mundur. Dan Ye Chen Feng memanfaatkan kesempatan itu ketika semua orang mundur. Dia menginjak laut rusing boots dan berakselerasi menuju ahli kerajaan Kirin. Dia melancarkan serangan sengit ke arahnya, ingin menangkapnya dan menggunakannya sebagai percobaan. Merasakan bahaya, ahli dari kerajaan Kirin segera mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, berubah menjadi bentuk pamungkasnya yang terdiri dari tiga kepala dan enam lengan, menggunakan enam senjata Dao saat dia menyerbu ke arah Ye Chen Feng. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Teknik kejutan. Sebelum dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, kekuatan jiwa Ye Chen Feng meledak di benaknya, membentuk rasa pusing yang mengerikan. Itu seperti palu berat yang menabrak laut jiwa, menyebabkan jiwanya bergetar dan rasa pusing yang kuat di laut jiwa. Detik berikutnya, Ye Chen Feng menyulut garis darah Dewa Iblisnya, berubah menjadi tubuh Dewa Iblisnya yang kuat, dan bersama dengan Doppelganger Singluo, dia mendekati ahli tersebut. Saat Doppelganger Singluo dengan paksa menguncinya, Ye Chen Feng meraih salah satu lengannya, dan dengan ledakan kekuatan hampir 200 juta jin, dia membuangnya. Pada Tanpa Doppelganger Singluo yang menguncinya, ahli dari kerajaan Kirin terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, terbang menuju jalur yang telah disimpulkan oleh otak pemakan Dewa, memasuki celah neraka yang menyala-nyala. Ah! Ketika dia berada beberapa meter ke dalam visur neraka, api neraka hitam yang menyala-nyala menelannya. Api yang menghamuskan melelekan semua yang ada di tubuhnya dan membakarnya menjadi abu. Ini adalah jalan buntu. Melihat ahli dari kerajaan Kirin yang telah menjadi abu, Ye Chen Feng mengalihkan perhatiannya ke yang lain. Kamu, kamu Chen Feng, Gunung Sembilan Dunia Bawahku tidak berniat menjadi musuh bersamamu. Saya bersedia untuk menarik diri dari konflik antara Anda berdua. Tolong tunjukkan belas kasihan dan ampuni hidup saya. Melihat tatapan Ye Chen Feng terkunci padanya, Yu Yu Yuan merasa seolah-olah sedang ditatap oleh malaikat maut, dan dia dengan cepat memohon belas kasihan. Mendengar permintaan Yu Yu Yuan, Ye Chen Feng ragu sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke singa emas, yang telah berubah menjadi bentuk pertempurannya dan saat ini sedang melawan kera emas. Pada cahaya pedang melintas di bawah kaki Ye Chen Feng, dan seperti pedang ilahi yang tak terkalahkan, dia merobek ruang dan muncul di depan singa emas. Dengan lambayan tangannya, cahaya pedang yang tajam menebas dengan kejam ke arah singa emas. Melolong. Tiba-tiba diserang oleh Ye Chen Feng, singa emas meraung dan mengacungkan pedang besar yang terbuat dari besi hitam untuk memblokir cahaya pedang Ye Chen Feng. Potongan Baris Tunggal Tubuh Ye Chen Feng ditutupi dengan sejumlah besar pola dao tipe pedang. Pedang Ye Chen Feng seperti sambaran petir yang merobek langit saat dia menusukkan pedangnya ke dada jinxi. Kecepatan pedang ini terlalu cepat, sangat cepat hingga melebihi reaksi orang biasa. Auman Singa Emas Persepsi tajam singa emas mencium kengerian pedang ini. Kekuatan iblis dalam tubuhnya benar-benar terstimulasi, dan tubuhnya yang kuat meluas dengan kecepatan tinggi dalam sekejap. Raungan singa seperti tanah longsor dan tsunami keluar dari mulutnya yang berdarah, memutar kehampaan, mengguncang kera besi berambut emas, dan membombardir Ye Chen Feng, yang menyerang dengan kecepatan kilat. Perpaduan Jiwa Pedang Dalam sekejap mata, jiwa pedang menyatu menjadi pedang langit empirean. Ye Chen Feng, yang maju dengan berani, seperti perahu yang berlayar melawan laut. Di tengah auman singa, dia merobek auman singa emas dan menusuk ketubuh singa emas, meninggalkan lubang besar di tubuhnya yang kuat. Sejumlah besar darah menyembur keluar. Garis Darah Yang Mulia Surgawi Setelah melukai singa emas, Ye Chen Feng segera menyulut garis darah Yang Mulia Surgawi dan mengarahkan kekuatan surga di udara ke dalam tubuhnya, memadatkan segel hijau yang sepertinya mengandung kekuatan langit dan bumi. Segel Langit Biru Ye Chen Feng meraung, dan pola dao surgawi yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi segel hijau. Saat segel itu dibuka, langit dan bumi berguncang, dan ruang angkasa berubah secara drastis. Itu sangat menakutkan sehingga membuat orang merasa tidak berarti dan tidak berdaya saat menghadapi segel ini. Ledakan Pedang emas hitam milik Jin Shi diayunkan sekuat tenaga oleh segel langit biru. Kekuatan surga Blue Sky Shell meledak dan membombardir tubuh kuat Jin Shi dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, menyebabkan dia gemetar dan mundur. Lima Elemen Tangan Melihat bahwa singa emas, yang telah kehilangan kendali atas tubuhnya, akan menyentuh susunan yang tersembunyi di dalam kehampaan, diagram lima elemen dao di atas kepala Ye Chen Feng berubah menjadi tangan besar dan menghancurkan tubuh singa emas dengan kekuatan yang menghancurkan. Melalui kekosongan, kekuatan ledakan menghancurkan Golden Lion ke tanah. Singa Emas Zetua, yang telah menunjukkan kehebatannya dan mengalahkan Raja Pembantaian, Jin King, Singa Darah Naga, dan hewan surga wilayahnya, melihat bahwa singa emas berada dalam bahaya. Wajahnya berubah, dan dia berubah menjadi bentuk berkepala tiga dan berlengan enam terkuatnya. Dia meletus dengan kekuatan yang mengejutkan, ingin keluar dari pengepungan dan menyelamatkan singa emas. Cermin Kuno Instan Diagram Array Pembunuh Hantu Tinju Pengguncang Surga Menghadapi serangan pasti membunuh Zetua, Raja Pembantaian, Mo Feng Yun, dan yang lainnya tidak mundur. Mereka semua mengeksekusi gerakan terkuat mereka untuk menahan serangannya, tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan singa emas. Ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan tak terkendali terdengar di kehampaan. Energi destruktif beriak dalam kehampaan, langsung menelan Raja Pembantaian dan hewan surgawi lainnya, menghancurkan tubuh mereka dalam hiru pikuk. Tubuh Oltze bergetar saat dia terkena kekuatan yang mengerikan ini. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, sangat memperlambat kecepatan penyelamatannya. Memanfaatkan waktu Raja Pembantaian dan yang lainnya harus membayar harga terluka parah, Ye Chen Feng muncul di samping singa emas, yang muntah darah dan terluka parah. Dia menariknya keluar dari tanah seperti menarik wortel, dan dengan kekuatan yang mengejutkan, dia melemparkannya ke jalan kehidupan kedua yang telah disimpulkan oleh otak pemakan dewa. Yah, itu baik-baik saja. Ketika singa emas, yang telah kehilangan kendali atas tubuhnya, memasuki retakan neraka yang menyala-nyala, ia tidak langsung terbakar. Ini membuat Ye Chen Feng sangat bahagia, dan dia menatapnya. Namun, ketika singa emas berjarak sekitar 400 meter dari api neraka, tubuhnya yang berdarah tiba-tiba terbakar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi abu, bahkan tidak ada tulangnya yang tersisa. Jalan ini salah lagi. Meski verifikasi gagal, itu adalah kabar baik bagi Ye Chen Feng. Golden Lion berjarak sekitar 400 meter dari Hellcrack sebelum akhirnya terbakar dan meleleh. Ini cukup untuk membuktikan bahwa metodenya benar. Segel di retak neraka memblokir api neraka. Selama dia menemukan jalan kehidupan, dia pasti bisa melewati Hellcrack. Kalian semua, pergilah ke neraka. Old Ze, yang dipenuhi dengan niat membunuh, meraung. Dia melambaikan enam prajurit Dao dan menyerang Raja Pembantaian yang terluka parah dan yang lainnya, ingin membunuh mereka untuk melampiaskan amarahnya. Kembali. Pada saat genting, Ye Chen Feng mengirim Raja Pembantaian yang terluka parah dan yang lainnya, serta empat binatang surgawi, ke alam semesta untuk menghindari serangan fatal Zetua. Iron Ape, aku serahkan ahli kerajaan Kirin itu padamu. Saya akan berurusan dengan hal lama itu. Setelah serangkaian pertempuran, kerajaan Kirin hanya memiliki Markis of Kian Ming, Zetua, Yu Yu Yuan, dan seorang ahli kaisar binatang tingkat enam dari kerajaan Kirin yang tersisa. Yu Yu Yuan, yang ketakutan setengah mati, mundur dari medan perang dan bersembunyi jauh. Lawan Ye Chen Feng hanyalah Markis of Kian Ming dan dua lainnya. Bagus. Kera besi berbulu emas, yang telah memasuki kondisi mengamuk, meraung. Itu memegang batang besi yang beratnya beberapa ratus ribu jin dan melompat tinggi ke udara, bertarung dengan ahli kerajaan Kirin itu. Ye Chen Feng, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak berharap orang kecil sepertimu merusak rencana kita. Old Zetua memandang Ye Chen Feng, yang mengendalikan alam semesta dan mempermainkan mereka di telapak tangannya, dengan kebencian. Dia tidak percaya bahwa barisan besar mereka dikalahkan oleh Ye Chen Feng satu per satu. Adapun Nirvana, dia berada dalam situasi yang lebih berbahaya. Belum lagi kamu, bahkan jika Kian Ling of Gojoseon ada di sini, aku akan tetap membunuhnya tanpa ragu. Kata Ye Chen Feng dengan tirani. Dia menyulut dua garis keturunan lainnya dan meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Dia berubah menjadi binatang berkepala tiga, berlengan enam dan bertarung dengan Old Zetua. 1056. Ledakan. Ye Chen Feng dan Patuazze melepaskan serangan terkuat mereka dan bentrok satu sama lain dengan enam senjata mereka, memicu gelombang tanpa batas. Wen. Zetua tahu apakah mereka bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup atau tidak bergantung pada Ye Chen Feng. Itulah mengapa dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan dan menyerang Ye Chen Feng. Dia membakar kekuatan garis keturunan dan energi darahnya yang kuat untuk memaksa Ye Chen Feng kembali. Tiga Harta Karun Gu Dao Setelah dirugikan, Ye Chen Feng melakukan banyak tugas dan memanggil tiga Harta Karun Gu Dao untuk menekan Patuazze. Papan Catur Yin Yang, Langit Penuh Panah. Patuazze segera memuntahkan beberapa suap esensi darah ke papan catur. Dia mengendalikan bidak catur untuk terbang keluar dari papan catur dan masuk ke papan catur. Mereka menari di udara seperti bintang dan bertabrakan dengan tiga Harta Karun Taois Kuno. Tiga Harta Daois Kuno tidak bisa ditundukkan oleh papan catur. Kamu Chen Feng, mari kita lihat apa lagi yang kamu miliki di lengan bajumu. Setelah mengendalikan papan catur Yin Yang untuk melawan tiga Harta Karun Gu Dao, Patuazze mengungkapkan ekspresi ganas dan menyerbu ke arah Ye Chen Feng dengan niat membunuh yang sangat kuat. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Diagram setan darah, sekering. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan memanggil diagram setan darah. Dia mengorbankan esensi darahnya untuk mengaktifkan energi jahat di dalam diagram setan darah dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan Ye Chen Feng meroket. Dengan amplifikasi dari tiga garis keturunan, kekuatan Ye Chen Feng hanya selebar rambut dari nirvana. Ledakan. Dengan kekuatannya yang meroket, Ye Chen Feng sekali lagi bentrok dengan Patuazze dengan enam senjatanya. Kali ini, Ye Chen Feng tidak didorong mundur oleh serangan bertenaga penuh Patuazze. Ini membuat ekspresi Patuazze berubah dan sedikit kegelisahan muncul di hatinya. Dari mana asal Ye Chen Feng ini? Fondasinya terlalu menakutkan. Bahkan pangeran kerajaan Kirinku tidak memiliki fondasi seperti itu. Menghadapi metode tak berujung Ye Chen Feng, Patuazze menjadi semakin khawatir. Setiap kali Patuazze merasa bahwa dia telah memaksa Ye Chen Feng ke dalam situasi putus asa, Ye Chen Feng akan memiliki metode untuk membalikkan keadaan. Ini membuat kepercayaan Patuazze terpukul. Langit tanpa batas. Ye Chen Feng meraung saat dia mengaktifkan tiga diagram dao besar secara ekstrim. Pedang surgawi dari enam jalan yang dicetak dengan pola dao surgawi jatuh seperti aliran balik dari bima sakti. Aura pedang yang luas menyelimuti Penatua Zuo, dan itu tak terbendung. Segel Kilin Sejati. Patuazze tidak mundur di hadapan enam pedang tak terbatas yang menyelimuti kehampaan. Dia melemparkan enam senjata ke arah Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan kenam tangannya. Gelombang energi iblis berkumpul dan memadat menjadi kirin divine beast yang perkasa dan mendominasi. Itu meraung dan menghancurkan lapisan ruang saat bertemu enam pedang tak terbatas secara langsung. Saat dua keterampilan dao tingkat tertinggi bertabrakan, kekuatan ledakan menelan semua cahaya. Mengandalkan tubuhnya yang sebanding dengan artefak dao bermutu tinggi, Ye Chen Feng menahan kekuatan destruktif yang menderu dan terus menyerang Old Zee, tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Melihat Ye Chen Feng tanpa rasa takut merobek badai yang merusak dan menyerangnya, Pak Tuazze dengan cepat mengonsumsi dao pil dan terus bertarung dengan Ye Chen Feng di tengah badai. Klon Singluo, serang. Ketika mereka berdua bentrok lagi dan lagi dalam badai, Ye Chen Feng memanggil tiruan Singluo dan meluncurkan serangan diam-diam ke Pak Tuazze. Namun, Pak Tuazze sudah siap. Dia memisahkan salah satu lengannya dan mengubahnya menjadi tangan penghancur langit dan menyerang tiruan Singluo. Seni kejut. Tapi ketika Pak Tuazze terganggu, kekuatan jiwa Ye Chen Feng meledak dan membentuk seni setrum yang menakutkan. Itu meledak ke dalam jiwa Pak Tuazze dan memperlambat reaksinya. Gu Jiange, hati pedang bulan cerah. Memanfaatkan kesempatan sekilas, Ye Chen Feng menebas sinar pedang yang melantunkan suara dao agung. Itu menyatu dengan empat niat dao besar dan menebas ke arah Oltze dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Pedang itu membuatnya terbang dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari luka pedang di dadanya. Tidak jauh dari tempat Pak Tuazze jatuh, ada sejumlah besar pola susunan tersembunyi. Begitu Pak Tuazze menyentuh pola larik itu, itu akan memicu larik kosong dan membunuhnya. Ye Chen Feng dengan cepat menelan segumpal kekuatan hidup ke dalam perutnya. Menggunakan kemampuan pemulihan yang kuat dari live force, dia dengan cepat pulih dari luka-lukanya. Memegang enam senjata berat, dia terus menyerang Oltze, ingin memaksanya masuk ke dasar formasi. Raungan kilin sejati. Oltze menelan grit dao pil berharga lainnya untuk menekan luka di tubuhnya. Dia mengeluarkan raungan panjang yang menyerupai penampilan kilin dan menyerang Ye Chen Feng dari jarak dekat. Enam persenjataan, hancurkan. Ye Chen Feng menggunakan perisai dao besar untuk memblokir di depannya. Dia melambaikan lima persenjataan dan menebas dengan keras, merobek gelombang suara yang menakutkan. Dia mengabaikan luka di tubuhnya dan mendekati Pak Tuazze. Guntur suci asal ungu. Ye Chen Feng membuka mulutnya dan meludahkan Purple Origin Secret Thunder dari tubuhnya. Itu sangat merusak karena membombardir Pak Tuazze. Ketika Pak Tuazze mengandalkan kekuatan absolutnya untuk melawan guntur suci asal ungu, Ye Chen Feng menggunakan gerakan mengejutkan lainnya. Dia memanggil 18 pedang kiankun dan menyerang Pak Tuazze. Karena Pak Tuazze tidak memiliki benda yang menentang surga seperti roh kehidupan, kecepatan pemulihannya jauh lebih lambat daripada Ye Chen Feng yang telah menghonsumsi roh kehidupan dan memiliki mutiara kehidupan. Selain itu, dia dilukai oleh Raja Pembantaian dan yang lainnya. Secara bertahap, serangannya ditahan oleh Namun, Pak Tuazze adalah seorang ahli nirvana. Kekuatannya sangat menakutkan. Meski dalam keadaan pasif, Ye Chen Feng masih bisa membunuhnya. Namun, di bawah serangan seperti badai Ye Chen Feng, Pak Tuazze perlahan-lahan dipaksa menuju pola susunan tersembunyi. Gu Jiange, hati pedang bulan cerah. Melihat Pak Tuazze hendak menyentuh pola susunan tersembunyi, Ye Chen Feng tidak peduli dengan kerusakan pada tubuhnya dan menggunakan jurus pamungkasnya lagi. Di bawah serangan Grit Dao, jiwa Pak Tuazze terpengaruh. Dia tidak bisa mengelak dan hanya bisa melambaikan kenam tangannya untuk menahan cahaya pedang yang seluas bulan. Ledakan. Kenam tentara Dao menabrak Fast Ancient Sword. Dalam serangkaian ledakan, Pak Tuazze dengan paksa menerobos serangan mematikan Ye Chen Feng. Namun, tubuhnya didorong mundur oleh Re Choy yang kuat dan menyentuh pola susunan tersembunyi. Pada saat berikutnya, Pak Tuazze merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Sejumlah besar retakan muncul saat semburan hitam tak berujung mengalir menuju awan dan menyapu tubuh Pak Tuazze. Ia ingin menelannya dan menghancurkan tubuhnya. Jimat penyelamat hidup. Pada saat genting, Pak Tuazze menggunakan satu-satunya jimat penyelamat yang dia miliki. Meminjam kekuatan jimat yang menyelamatkan nyawa, dia memblokir serangan destruktif dari semburan hitam selama dua nafas dan lolos. Namun, saat dia melarikan diri dari semburan hitam, pupilnya tiba-tiba membesar. Wajah tuanya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Ye Chen Feng berubah menjadi naga darah dengan aura naga yang tak terkalahkan. Dia berputar dalam kehampaan dan menyerang dengan kecepatan ekstrim, Pada saat hidup dan mati, Pak Tuazze merangsang semua potensi di tubuhnya untuk melawan transformasi naga sejati Ye Chen Feng. Namun, transformasi naga sejati adalah kemampuan cabang dari ras naga domain surga. Semburan kekuatan sesaat sangat kuat. Itu mengguncang Pak Tuazze dan memaksanya mundur terus-menerus. Pada akhirnya, dia tetap memasuki semburan hitam. Ah! Jeritan sengsara terdengar, semburan hitam yang menakutkan dengan cepat membakar tubuh Pak Tuazze. Dalam sekejap mata, separuh tubuhnya hancur. Melihat Pak Tuazze akan dihancurkan oleh semburan hitam, Ye Chen Feng tiba-tiba meraih salah satu lengannya dan dengan paksa menariknya keluar dari semburan hitam. Pada saat berikutnya, sebelum Pak Tuazze dapat bereaksi, Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan membuang tubuhnya yang rusak. Dia terbang menuju jalan kehidupan ketiga yang telah disimpulkan oleh otak pemakan dewa. Kali ini, Pak Tuazze yang sekarat terbang ribuan meter di celah neraka sebelum akhirnya dilebur oleh kobaran api neraka. Saat dia meleleh, sisa jiwa Ye Chen Feng di tubuhnya merasakan untayan tipis energi spiritual 100 meter dari celah neraka. 1057 Penatua dia juga sudah mati. Marcus of Qian Ming, yang bertarung sengit dengan Chaos Divine Beast, panik saat melihat Elder Zhe telah mati di Hell's Crack. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng, yang merupakan kaisar binatang level 4, akan mampu membunuh Tetua Zhe dari Nirvana. Sekarang, hanya ada dua ahli dari kerajaan Kirin yang tersisa di Abyss of Hell. Sisanya semuanya mati di sini. Dia tidak mengharapkan hasil ini. Meskipun dia bisa menggunakan kehendak suci iblis untuk menahan serangan Chaos Divine Beast, seiring berjalannya waktu, kehendak suci iblis menjadi semakin lemah. Chaos Divine Beast memiliki banyak trik, jadi dia tidak bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Setelah kehendak iblis suci menghilang, dengan kekuatan pertempuran Chaos Divine Beast, dia akan berada dalam bahaya. Ye Chen Feng meminum seluruh botol Returning Heavenly Water dan melirik Marcus of Qian Ming, yang bertarung sengit dengan Chaos Divine Beast. Dia tidak menyerangnya. Sebagai gantinya, dia mengambil barang-barang tetuase dan menyerang ahli kerajaan Kirin dengan dopelganger Sing Luo. Melihat dopelganger Ye Chen Feng dan Sing Luo mendekat, pakar kerajaan Kirin terkejut dan langsung teralihkan perhatiannya. Tinju Pemetik Bintang kera besi berambut emas mengambil kesempatan itu dan menggunakan kemampuan ilahi dewa kera yang diajarkan kepadanya oleh ikan spiritual. Itu meledakkan tangan besar yang menutupi langit, seolah-olah memegang bintang-bintang. Itu dengan keras menghantam ahli kerajaan Kirin di dada dan membuatnya terbang. Seluruh dadanya amruk, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Tidak, jangan bunuh aku. Terluka parah, ahli kerajaan Kirin ketakutan dan tidak punya pilihan selain memohon belas kasihan. Ye Chen Feng tidak tergerak oleh permintaannya. Dia menyerangnya bersama dengan dopelganger Singluo, menyebabkan dia kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Polaritas ganda air surgawi kuno, segel S. Untuk mencegah ahli kerajaan Kirin dari penghancuran diri, Ye Chen Feng mengendalikan air surgawi kuno polaritas ganda untuk mengalir ke tubuhnya, membekukan semua meridiannya. Dia kemudian mengusirnya dengan paksa menuju jalur bertahan hidup keempat yang disimpulkan oleh otak pemakan dewa. Ketika dia berada sekitar 100 meter dari visur neraka, ahli dari kerajaan Kirin ini dibakar menjadi abu oleh api neraka. Tampaknya opsi ketiga terbuka untuk kita. Meskipun masih ada satu jalan lagi yang belum mereka jelajahi, dan jalan ketiga telah membakar tetua Z sampai mati. Namun, Ye Chen Feng merasa bahwa jalan ketiga ini kemungkinan besar adalah cara untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Mari kita bertaruh. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Ye Chen Feng mengambil keputusan. Dia dengan cepat duduk bersila di tempatnya dan berkomunikasi dengan mutiara kehidupan. Dia dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya yang terkuras dan bersiap untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Melihat Ye Chen Feng, yang duduk bersila, Marcus of Qian Ming, yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Chaos Divine Beast, mengerutkan kening. Dia merasa bahwa Ye Chen Feng kemungkinan besar telah menemukan jalan keluar dari tempat ini. Namun, Chaos Divine Beast terlalu menakutkan, dan kehendak demonic saint akan segera menghilang, jadi dia tidak berdaya untuk menangkap Ye Chen Feng. Dia hanya bisa memikirkan cara lain. Setelah sekitar dua jam, Ye Chen Feng menggunakan mutiara kehidupan untuk memulihkan kekuatan jiwanya yang terkuras dan menyembuhkan luka-lukanya. Dia mengirim transmisi suara ke Chaos Divine Beast, Chaos, jangan berkelahi. Ayo pergi. Setelah berbicara, Ye Chen Feng melangkah ke dalam kehampaan dan bergeser di ruang yang kacau. Dia mendekati visur neraka yang menakutkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bulu campuran, kekacauan kakek tidak akan bermain denganmu lagi. Chaos Divine Beast meraung, dan seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan lebih dari 100 juta kilogram. Peti mati perunggu kuno di tangannya hancur dengan keras, menyebabkan Markis of Kian Ming mundur. Itu mengikuti di belakang Ye Chen Feng dan terbang menuju visur neraka. Melihat Ye Chen Feng dan Chaos Divine Beast terbang menuju hels visur, Markis of Kian Ming dan Yu Yu Yuan yang bersembunyi di kejauhan, ragu sejenak. Namun, mereka masih mengikuti di belakang dan mempertaruhkan nyawa mereka. Ayo, ayo buru-buru masuk. Saat mereka mendekati visur neraka yang memancarkan suhu destruktif, Ye Chen Feng dan Chaos Divine Beast meningkatkan pertahanan fisik mereka secara maksimal. Seperti dua pedang ilahi, mereka menerobos api neraka yang menyala-nyala dan bergegas ke dalam kehampaan. Mereka mengambil risiko untuk memasuki visura neraka yang menakutkan dan terbang menuju ujung visura neraka dengan sekuat tenaga. Markis of Kian Ming dan Yu Yu Yuan juga tidak ragu. Mereka membobol hels visur satu demi satu dan mengikuti di belakang Ye Chen Feng. Ketika mereka melewati visura neraka, Ye Chen Feng menyadari betapa menakutkannya visura neraka itu. Hanya energi besar dan kuat yang dipancarkannya sudah cukup untuk membuat seseorang terengah-engah. Meskipun api neraka diisolasi oleh kekuatan misterius, mereka masih membakar kulit Ye Chen Feng. Energi coklat tua yang mengalir di visura neraka semakin mengejutkan Ye Chen Feng. Dia tidak ragu bahwa bahkan artefak dao tingkat tinggi akan meleleh jika jatuh ke dalam visura neraka, apalagi manusia. Energi spiritual, ada energi spiritual di luar. Ketika Ye Chen Feng terbang dengan cepat, jiwanya yang kuat merasakan keberadaan energi spiritual melalui api neraka. Di bawah suhu setinggi itu, energi spiritual apapun akan menguap. Munculnya energi spiritual sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia bisa segera meninggalkan tempat ini. Namun, saat ini, suhu di ruang angkasa semakin tinggi. Bola api neraka yang menakutkan merembes masuk melalui segel misterius dan membakar tubuh mereka, membawa ancaman fatal bagi mereka. Chaos Divine Wood melahap api neraka. Pada saat kritis, Ye Chen Feng mengirim Chaos Divine Beast yang hangus ke alam semesta dan memanggil Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melahap api neraka. Bas-bas-bas. Ketika Chaos Divine Wood melahap api neraka, tetesan darah emas yang dilahapnya memancarkan sejumlah besar cahaya kemasan. Itu dengan kuat melindungi tubuh Ye Chen Feng dan secara langsung mengisolasi api neraka yang menakutkan. Apa asal usul darah emas ini? Itu bahkan bisa mengisolasi api neraka. Ye Chen Feng tidak menyangka darah emas ini begitu menantang surga. Tidak hanya menaklukkan roh tungku yang menakutkan, tapi juga bisa mengisolasi api neraka yang bisa membakar para ahli alam nirvana. Ah ah ah. Saat Ye Chen Feng terbang dengan cepat di bawah perlindungan darah emas, jeritan terdengar. Yu Yu Yuan tidak bisa menahan pembakaran api neraka. Seluruh tubuhnya terbakar menjadi abu dan dia meninggal. Meskipun Marcus of Kian Ming mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk menahan pembakaran api neraka, dia juga terbakar sampai mati. Beberapa kartu truf pertahanannya dibakar dan kulitnya menjadi hitam hangus. Itu darah emas lagi. Melihat bahwa Ye Chen Feng tidak terluka dia mengabaikan lukanya dan secara paksa menutup jarak antara dia dan Ye Chen Feng, ingin membunuhnya dan merebut darah emas misterius itu. Namun, dia ngeri menemukan bahwa tidak jauh di depannya, sejumlah besar api neraka telah muncul dan menutup pintu keluar. Dengan kondisi fisiknya saat ini, dia tidak bisa menembus api neraka sama sekali. Saat dia jatuh ke dalam kepanikan yang dalam dan tidak tahu harus berbuat apa, suara Ye Chen Feng tiba-tiba terdengar di telinganya. Dia berkata dengan nada memerintah, jika kamu tidak ingin mati, jangan melawan. Aku akan memindahkanmu ke harta ruangku dan menyelamatkan hidupmu. Meskipun Markis of Kian Ming tahu bahwa Ye Chen Feng tidak menyelamatkannya dengan niat baik, pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menyerah melawan dan diteleportasi ke alam semesta oleh Ye Chen Feng. Setelah mengambil Markis of Kian Ming, Ye Chen Feng tidak melambat. Di bawah perlindungan darah emas, dia bergegas ke api neraka yang menyala-nyala yang cukup untuk melelehkan artefak Dao. Dia dengan paksa merobek sebuah bagian, melewati visura neraka, dan muncul di luar. 1058 Sukses! Akhirnya aku melewati celah neraka. Retakan neraka menghilang dan Ye Chen Feng menemukan dirinya di gurun kuno. Menghirup energi spiritual yang padat di udara, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Wajah pucatnya mengungkapkan senyum selamat dari malapetaka. Jika bukan karena setetes darah emas itu, Ye Chen Feng tidak tahu apakah dia bisa melewati celah neraka hidup-hidup. Apa asal usul tetesan darah itu? Ye Chen Feng telah mencoba melebur dengan setetes darah emas itu lebih dari sekali, tetapi dia selalu gagal. Namun, dia merasa bahwa identitasnya mungkin terkait dengan setetes darah emas itu. Hanya saja dia belum menemukan cara untuk membuka rahasia darah emas. Markis Qian Ming, ini saatnya menyelesaikan skor. Setelah memulihkan kekuatan jiwanya di gurun kuno, Ye Chen Feng memasuki alam semesta dengan sebuah pemikiran. Dia siap menggunakan kekuatan alam semesta untuk menaklukkan Markis Qian Ming dan mendapatkan rahasia abyss of hell darinya. Kamu di sini. Markis Qian Ming, yang menyerap energi spiritual yang padat di alam semesta untuk menyembuhkan dirinya sendiri, merasakan aura Ye Chen Feng muncul. Dia segera membuka matanya yang seperti elang dan dengan dingin menatapnya. Dia siap menghadapi pukulan fatal kapan saja. Markis Qian Ming, saya menyarankan Anda untuk lebih patuh di sini. Jika tidak, Anda akan menjadi orang yang menderita. Meskipun Markis Qian Ming adalah seorang ahli nirvana, di alam semesta, Ye Chen Feng adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Markis Qian Ming bukanlah ancaman baginya. Hahaha, hanya dengan kamu. Markis Qian Ming tertawa keras. Seluruh tubuhnya terbang dan energi iblisnya berubah menjadi tangan pemisah surga. Itu seperti gunung yang menyambut Ye Chen Feng. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan patuh. Ye Chen Feng mencibir. Meminjam kekuatan alam semesta ke dalam tubuhnya, dia dengan lembut mengulurkan satu jari dan menunjuk ke tangan pembelah surga yang turun. Yang paling. Setelah diserang oleh jari Ye Chen Feng, telapak tangan pemisah surga yang sangat kuat bergetar hebat. Kemudian, tiba-tiba meledak di udara seperti kaca. Apa? Menyaksikan adegan Ye Chen Feng menghancurkan tangan surgawi dengan satu jari, Markis of Qian Ming sangat terkejut hingga bola matanya hampir keluar. Dia tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Saat berikutnya, Ye Chen Feng muncul di depannya seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya dan menamparkan pipinya. Meskipun tamparan Ye Chen Feng tidak cepat dan kekuatan Markis of Qian Ming cukup untuk menghindarinya, Markis of Qian Ming ditekan oleh kekuatan Qian Kun pinjaman Ye Chen Feng dan tidak dapat bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan tamparan Ye Chen Feng mendarat di wajahnya. Dengan baik. Tamparan tajam terdengar saat Markis of Qian Ming dikirim terbang oleh tamparan Ye Chen Feng. Tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus, menggambar busur indah di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kekuatan macam apa ini? Merasakan teror dari pasukan Qian Kun, Markis of Qian Ming kehilangan ketenangan sebelumnya dan mulai panik. Markis of Qian Ming, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan berbaik hati menyelamatkan hidup Anda? Ye Chen Feng menatap Markis of Qian Ming yang ketakutan dan berkata dengan dingin, ini, aku adalah dewa. Jika aku ingin kamu hidup, kamu akan hidup. Jika aku ingin kamu mati, kamu akan mati. Garis keturunan kilin terbakar dan dia memiliki tiga kepala dan enam lengan. Markis of Qian Ming tidak mempercayainya. Dia langsung membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat dan berubah menjadi tiga kepala dan enam lengan. Dia memegang enam tentara dao di tangannya dan menyerang Ye Chen Feng. Dengan baik. Ketika Markis of Qian Ming yang pembunuh mendekati Ye Chen Feng, kekuatan Qian Kun yang menakutkan mengalir turun lagi dan sangat menekan tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Saat berikutnya, Ye Chen Feng menamparkan Markis of Qian Ming dan mengirimnya terbang. Sejumlah besar darah bercampur dengan gigi patah mengalir keluar dari mulutnya. Segel kilin sejati. Markis of Qian Ming memuntahkan seteguk darah dan naik dari tanah. Enam lengannya membentuk segel pada saat yang sama dan memobilisasi kekuatan iblis yang bergulir dan niat dao untuk berubah menjadi binatang suci kilin yang tak terkalahkan. Itu menginjak-injak ruang dan menyerbu ke arah Ye Chen Feng. Jika itu di dunia luar, Ye Chen Feng secara alami tidak akan berani menolak segel kilin sejati. Tapi di alam Qian Kun, Ye Chen Feng memiliki seratus cara untuk menghancurkan jurus ini. Suara mendesing. Suara yang menusuk telinga menembus udara. Ye Chen Feng, yang sangat cepat, langsung melewati segel kilin sejati. Di bawah tatapan ngeri Markis of Qian Ming, dia muncul di depannya dan menendang dengan ganas. Dia menendang dada Markis of Qian Ming dan langsung menjatuhkannya ke tanah. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya seperti air mancur. Markis of Qian Ming, kamu seharusnya lebih jujur sekarang, kan? Ye Chen Feng menatap Markis of Qian Ming yang terluka parah dan berkata dengan dingin. Kamu Chen Feng, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Pada saat ini, Markis of Qian Ming mempercayai kata-kata Ye Chen Feng. Di alam Qian Kun, dia adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Bahkan jika dia memiliki sarana yang luar biasa, itu tidak berguna. Kirim ke saya. Ye Chen Feng menatap Markis of Qian Ming dan berkata dengan sikap yang tak tertahankan. Jangan pikirkan itu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan tunduk padamu. Seberapa arogan Markis of Qian Ming. Dia menolak tanpa rasa takut. Di tempat ini, itu bukan terserah kamu. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum sedingin es dan terus menyerangnya. Serangan seperti gelombang dengan cepat melukainya, dan jiwanya mengalami kerusakan besar. Dia langsung jatuh koma. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mengeluarkan sup otak dari otak pemakan dewa yang baru saja berpisah dan memasuki laut jiwa Markis Qian Ming melalui celah di kepalanya, dengan paksa mengendalikannya. Meskipun Markis of Qian Ming adalah ahli nirvana dan jiwanya sangat menakutkan, di bawah situasi di mana jiwanya terluka parah, dia sama sekali tidak bisa menahan invasi otak pemakan jiwa. Segera, kesadarannya dikendalikan oleh otak pemakan jiwa dan dia dengan patuh tunduk pada Ye Chen Feng. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Ketika Markis of Qian Ming terbangun dari komanya dan merasakan perubahan dalam kesadarannya, ekspresinya berubah dan dia berkata dengan ngeri. Markis of Qian Ming, saya tidak ingin mendengar Anda berbicara kepada saya dengan nada seperti ini di masa depan. Ye Chen Feng memandang Markis of Qian Ming yang ekspresinya berubah drastis dan memperingatkan dengan dingin. Ya, Tuan Muda Ye. Markis of Qian Ming sama sekali tidak bisa menolak perintah Ye Chen Feng. Dia dengan patuh menundukkan kepalanya yang mulia dan berkata dengan hormat. Markis of Qian Ming, izinkan saya bertanya, apakah jurang ngeraka ini? Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit kepuasan saat dia melihat ke arah Markis of Qian Ming yang penuh hormat dan bertanya. Menurut buku-buku kuno Kerajaan Kirin, Abyss of Hell ini kemungkinan besar adalah tempat pemakaman Demon Emperor Purple Eye Mystic Rinocheros. Markis of Qian Ming tidak berani menyembunyikan apapun dan memberitahu Ye Chen Feng semua yang dia tahu. Ketika Demon Emperor Purple Eye Mystic Rinocheros mendengar cerita Markis of Qian Ming, Ye Chen Feng mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, apakah masa laluku benar-benar berhubungan dengan klan iblis? Aku adalah anggota klan iblis. Namun segera, dia menolak ide ini. Kaisar iblis telah meninggal bertahun-tahun yang lalu dan itu pasti tidak ada hubungannya dengan dia. Markis of Qian Ming, apakah Anda tahu mengapa badak mistik bermata ungu muncul di dunia bawah dan mengapa ia terkubur di abyss of hell ini? Ye Chen Feng bertanya. Entahlah, tidak ada pengantar di buku-buku kuno. Markis of Qian Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi menurut buku-buku kuno, setelah kaisar iblis turun, dia jarang menunjukkan dirinya. Menurut kaisar dewa kerajaan Kirin yang lama, kaisar iblis turun ke dunia bawah untuk melindungi atau mencari sesuatu. Apakah jurang raka ini menyembunyikan rahasia lain selain makam kaisar iblis? Setelah mendengarkan cerita Markis of Qian Ming, Ye Chen Feng merasa bahwa rahasia abyss of hell bukan hanya makam badak mistik bermata ungu. Pasti ada misteri mengejutkan lainnya yang disembunyikan. Markis of Qian Ming, izinkan saya bertanya, apa gunanya Demon Emperor Bond yang Anda peroleh sebelumnya? Memikirkan tulang kaisar iblis yang dianggap Markis of Qian Ming sebagai harta karun, Ye Chen Feng terus bertanya. Tulang kaisar iblis diduga sebagai tulang kaisar iblis. Ini berisi kekuatan Demon Emperor dan merupakan item penempaan tubuh yang sangat baik. Nilainya sebanding dengan ramuan jalan kuno. Beri aku tiga tulang kaisar iblis. Apa yang Ye Chen Feng butuhkan sekarang adalah item penempaan tubuh, jadi dia memesan tanpa ragu. Iya. Markis of Qian Ming dengan patuh mengeluarkan tiga Demon Emperor Bondes dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Selain tulang kaisar iblis, Markis of Qian Ming juga secara paksa menghapus kontrak darah dengan pedang naga S.R.T. Faktau kelas atas dan memberikannya kepada Ye Chen Feng bersama dengan segel kilin sejati dan mantra kultivasi tangan pembelah langit. Markis of Qian Ming, kamu bisa berkultivasi di sini mulai sekarang. Ketika waktunya tepat, aku akan membantumu melewati hukuman surgawi penghancur dunia dan menerobos nirvana. Ye Chen Feng memberinya tanggal api surgawi yang berusia lebih dari 200 ribu tahun dan mengambil tulang kaisar iblis dan pedang naga S. Dia datang ke suatu tempat dengan energi spiritual yang kaya dan bersiap untuk memurnikannya untuk meningkatkan kekuatannya. 1059 Aneh, jika tulang ini benar-benar milik Dementirk Purple Eye Mystic Rhinoceros, mengapa itu tersebar di luar? Merasakan kekuatan iblis yang kuat di Dementirk Bon, Ye Chen Feng semakin merasakan bahwa selain makam Dementirk, ada rahasia besar lainnya yang tersembunyi di sini. Adapun misteri kelahirannya, dia sudah membuangnya ke belakang pikirannya dan tidak memikirkannya lagi. Ye Chen Feng menjernihkan pikirannya dari pikiran yang mengganggu dan duduk bersilah sebentar untuk menyesuaikan kondisinya menjadi yang terbaik. Dia mengeluarkan belati artefak Dao Kelas Menengah dan dengan paksa membuka pusarnya. Dia menempatkan Dementirk Bon, yang mengandung kekuatan iblis yang kuat, ke titik akupuntur Senjue di pusarnya, dan mengedarkan perubahan Dewa Sembilan Transformasi untuk menyempurnakannya. Mengaum, mengaum, mengaum. Tiba-tiba, raungan mengerikan terdengar dari Dementirk Bon, meledak di tubuh Ye Chen Feng seperti guntur. Suara mengerikan menyebabkan tubuh Ye Chen Feng bergetar hebat. Telinganya berdengung, dan aliran darah mengalir keluar dari telinganya. Ini, ini adalah sisa kesadaran Dementirk di Dementirk Bon. Merasakan kesadaran luar biasa dari Dementirk Bon, Ye Chen Feng segera menjaga pikirannya dan mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menekannya. Namun, pada saat berikutnya, kesadaran Dementirk Bon yang melonjak keluar dari Dementirk Bon memasuki laut jiwa Ye Chen Feng dan menghasilkan sejumlah besar gambar di benaknya. Badak mistik bermata ungu, yang tingginya puluhan kaki, memiliki tanduk yang panjangnya beberapa meter, dan memiliki otot yang menonjol di sekujur tubuhnya. Matanya berkedip dengan cahaya ungu, dan memancarkan aura iblis yang agung. Ia meraung ke langit dan ingin menghancurkan kesadaran Ye Chen Feng. Namun, jiwa Ye Chen Feng telah ditempa berkali-kali dan sangat kuat. Ditambah dengan penindasan God Eater Brain, kesadaran Dementirk Bon tidak bisa menghancurkan jiwanya sama sekali. Menahan rasa sakit yang hebat dari jiwanya, otak pemakan dewa muncul di laut jiwa dan melepaskan kekuatan melahap yang kuat. Itu membentuk pusaran air yang melahap dan menghancurkan kesadaran Dementirk Bon. Segera, kesadaran Dementirk Bon dimakan oleh otak pemakan dewa dan menghilang ke laut jiwa Ye Chen Feng. God Chang of Nine Transformations untuk disempurnakan dengan kekuatan penuh. Tanpa gangguan kesadaran Dementirk, Ye Chen Feng menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Dia mengedarkan perubahan ilahi dari sembilan transformasi lagi dan lagi untuk memperbaiki tulang Dementirk di meridian Senke-nya. Dia mengubah mutiara spiritual dan meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Fei-Tirk Bon adalah kerangka dari Fei-Tirk Purple Eye Mysterious Rhinoceros. Itu sangat sulit, tetapi transformasi ilahi dari sembilan transformasi dikenal sebagai mistik pemurnian tubuh nomor satu dari klan Sen. Kemampuan pemurniannya bahkan lebih kuat. Di bawah penyempurnaan Divine Chang of Nine Transformations, Fei-Tirk Bon yang kokoh sedang dihancurkan sedikit demi sedikit. Sejumlah besar kekuatan Fei-Murni merembes keluar dari Fei-Tirk Bon dan menyatu ke dalam mutiara spiritual sedikit demi sedikit, mempercepat kecepatan transformasi mutiara spiritual. Setelah sebelas hari upaya tak henti-hentinya oleh Ye Chen Feng, di Mentir Kbon akhirnya hancur. Sejumlah besar kekuatan iblis murni dan esensi iblis merembes keluar dan bergabung ke dalam mutiara spiritual. Dalam sekejap, mutiara spiritual menyelesaikan transformasinya dan berubah menjadi mutiara spiritual sejati. Seperti yang diharapkan dari sisa-sisa Kaiser Shifter, jumlah energi yang terkandung di dalamnya terlalu besar. Itu memungkinkan tubuh fisik saya mengalami perubahan kualitatif dalam waktu yang singkat, memungkinkan saya untuk menerobos ke alam tubuh roh sejati tingkat keempat. Setelah berkultivasi tubuh roh sejati tingkat keempat, Ye Chen Feng tidak berhenti berkultivasi. Dia mengeluarkan di Mentir Kbon kedua dan meletakkannya di mulutnya. Dia mengedarkan Divine Chang of Nine Transformations untuk menyempurnakannya. Pada saat ini, kesadaran di Mentir K yang menakutkan muncul lagi dan bergegas ke Laut Jiwa, ingin mencabik-cabiknya. Meskipun Laut Jiwa Ye Chen Feng diserang lebih ganas lagi oleh kesadaran di Mentir K, Ye Chen Feng, yang sudah siap, tidak panik. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menekan Laut Jiwanya dan dengan cepat melahap kesadaran di Mentir K di di Mentir Kbon. Dia kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyempurnakan tulang iblis tir kedua dan menyempurnakan kekuatannya menjadi meridian senting miliknya. Sementara Ye Chen Feng menyempurnakan di Mentir Kbon sambil bersembunyi di cermin semesta, seluruh Abyss of Hell mengalami perubahan besar. Gelombang energi kematian yang padat menyebar dari kedalaman Abyss of Hell dan memenuhi seluruh Abyss of Hell, menyebabkan Abyss of Hell menjadi lebih berbahaya. Sekitar setengah bulan kemudian, Cheng of Nine Transformations. Kekuatan iblis murni dan esensi iblis yang merembes keluar semuanya disempurnakan oleh Ye Chen Feng menjadi mutiara spiritual di meridian sentingnya. Seperti yang diharapkan, tubuh roh sejati yang sempurna tidak mudah untuk dikembangkan. Setelah menyatu dengan energi murni dari seluruh di Mentir Kbon, Ye Chen Feng menyadari bahwa mutiara spiritual di meridian sentingnya hanya berevolusi dua per tiga. Dia mengeluarkan di Mentir Kbon terakhir dan memasukkannya ke dalam mulutnya, menyempurnakannya dengan sekuat tenaga. Bagaimana tepatnya dia menyempurnakan di Mentir Kbon. Sementara Ye Chen Feng sedang menyempurnakan di Mentir Kbon, Markis of Kian Ming diam-diam mengamati. Ketika dia menyadari bahwa Ye Chen Feng tidak hanya dengan mudah menghapus kesadaran di Mentir Kbon di Dimentir Kbon, tetapi dia juga mampu menghancurkan di Mentir Kbon yang tangguh. Hatinya dalam kekacauan. Dia merasa bahwa Ye Chen Feng adalah jurang maut, dan tidak ada yang tahu seberapa dalam fondasinya. Hatinya yang bangga ditundukkan oleh metode menantang surga Ye Chen Feng. Waktu berlalu, dan waktu sebulan berlalu. Untuk membangun fondasi fisik yang paling kokoh, Ye Chen Feng menyempurnakan Demon Core, Demon Power, dan Demon Essence yang merembes keluar dari Dimentir Kbon hingga ekstrim. Dia kemudian mengintegrasikan mereka ke dalam mutiara spiritual Meridian Senting dan melakukan transformasi terdalam dan paling menyeluruh. KKK Setelah mengintegrasikan semua energi dari Dimentir Kbon ketiga, mutiara spiritual di Meridian Senting terus retak, dan kekuatan yang kuat terbentuk di bagian terdalam dari mutiara spiritual. Akhirnya, mutiara spiritual di Meridian Senting berubah menjadi tubuh roh sejati. Ye Chen Feng juga mengembangkan tubuh roh sejatinya menjadi tubuh roh sejati yang disempurnakan, dan kekuatan fisiknya terus meningkat. 70 juta kilogram. Merasa kekuatan fisiknya telah meningkat menjadi 70 juta kilogram, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas. Begitu dia berubah menjadi tubuh Gatvinnya, kekuatan fisik Ye Chen Feng akan langsung melampaui angka 200 juta kilogram dan sebanding dengan Saint Beast tingkat rendah. Pertahanan fisik Ye Chen Feng juga meningkat pesat. Hanya pertahanan fisiknya saja yang sebanding dengan artefak dao bermutu tinggi. Ketika dia berubah menjadi tubuh Gatvin dan mengeksekusi seni tubuh emas, pertahanan fisiknya pasti akan mencapai tingkat artefak dao tingkat tinggi terkuat. Orang biasa tidak akan bisa menyakitinya. Dengan kekuatan saya saat ini, ketika saya berubah menjadi tubuh Gatvin saya, saya harus dapat menghancurkan kaisar binatang tempur kelas 6 menjadi daging cincang dengan satu pukulan. Ye Chen Feng sangat puas dengan perubahan tubuh fisiknya. Setelah mengolah tubuh roh sejatinya menjadi tubuh roh sejati yang disempurnakan, dia akhirnya memiliki kemampuan untuk menghadapi nirvana secara langsung. Pedang Naga Es, Pengenalan Darah Dengan peningkatan kekuatan, Ye Chen Feng meneteskan darahnya ke Pedang Naga Es artefak dao tingkat tertinggi dan menyempurnakannya. Setelah itu, dia mengeluarkan Zetua, peta Hemingway, dan barang-barang lainnya. Dia meneteskan darahnya pada selusin pedang dao tingkat rendah dan menengah dan mengumpulkan 36 pedang kian kun, yang sangat meningkatkan kekuatan susunan pedang kian kun. Ye Chen Feng tidak menyimpan harta karun gu dao, artefak dao, pil dao, dan pil dao yang dia prolet dari membunuh musuh. Dia memberikan semuanya kepada Mo Feng Yun, ikan roh, dan beberapa binatang iblis untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan Markis Qian Ming, yang baru saja tunduk, memperoleh panen yang layak. Ye Chen Feng memberinya pil dao kuno yang dia prolet dari makam kaisar bintang, yang membuatnya sangat bersemangat. Tuan Mudaye, apakah Anda memiliki kemampuan untuk membuka tungku kaisar iblis itu? Markis Qian Ming datang ke sisi Ye Chen Feng dan bertanya dengan antisipasi ketika dia melihatnya mempelajari tungku kaisar iblis. Dia ingin tahu apakah tungku kaisar iblis mengandung ramuan yang kuat. Huh, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa membuka tungku kaisar iblis ini. Ye Chen Feng telah mencoba beberapa kali tetapi gagal. Kecepatan lifelamenya menyempurnakan Demon Emperor's Furnace sangat lambat. Dia merasa bahwa jika dia ingin membuka Demon Emperor's Furnace, dia setidaknya harus menerobos kering enam kombat bis Emperor Realm. Tuan Mudaye, coba gunakan darah emas itu dan lihat apakah itu dapat membantu Anda membuka tungku kaisar iblis, saran Markis Qian Ming. Huh, aku tidak bisa membuka tungku kaisar iblis, dan aku juga tidak bisa memurnikan darah emas. Karena Markis Qian Ming dikendalikan oleh Soul Devorer, Ye Chen Feng tidak takut dia mengkhianatinya. Tuan Mudaye, bukankah Anda memurnikan setetes darah emas itu? Mendengar bahwa Ye Chen Feng tidak bisa memurnikan darah emas, Markis Qian Ming mengungkapkan sedikit keterkejutan. Menurutnya, darah emas telah membantu Ye Chen Feng dua kali dan menyelamatkan hidupnya. Itu pasti di bawah kendali Ye Chen Feng. Kalau tidak, bagaimana bisa secara otomatis melindungi tuannya ketika tidak ada hubungannya dengan Ye Chen Feng? Tidak, tetesan darah itu sangat istimewa. Dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak bisa memperbaikinya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Oke, kalian berkultivasi dengan baik. Aku akan keluar dan melihatnya. Setelah itu, Ye Chen Feng meninggalkan alam semesta dan kembali ke abis of hell, di mana energi kematian sangat kuat dan sejumlah besar jiwa mati melayang-layang. Itu penuh dengan bahaya besar. 1060. Ya, dua susunan teleportasi. Ye Chen Feng mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat untuk membunuh semua jiwa yang mati di abis of hell. Dia tiba di kedalaman gurun ini dan menemukan sebuah tablet batu yang tinggi. Dan di bawah prasasti batu ini disegel dua susunan transmisi yang tampaknya telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan rasa perubahan. Arai teleportasi. Melihat formasi teleportasi kuno di kejauhan, Ye Chen Feng terbang dan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan, menghancurkan jiwa-jiwa mati yang menghalangi jalannya. Dia tiba di formasi teleportasi kuno yang disegel dalam batasan dan melihat karakter kuno terukir di prasasti batu tinggi yang mengeluarkan aura waktu. Namun, kata-kata kuno di loh batu diturunkan dari zaman kuno. Mereka sangat berbeda dari kata-kata modern. Ye Chen Feng tidak bisa mengenali sebagian besar kata dan hanya samar-samar bisa menebak arti dari beberapa kata. Otak pemakan dewa, simpulkan. Ye Chen Feng menutup matanya dan mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk meresap ke dalam loh batu. Dia dengan cepat menyimpulkan kata-kata kuno di tablet batu. Dengan sangat cepat, dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng memahami arti dari kata-kata kuno di loh batu. Ternyata susunan teleportasi kiri adalah yang keluar dari abis of hell, sedangkan susunan teleportasi kanan adalah yang masuk ke bagian terdalam dari abis of hell. Namun, kata-kata kuno di tablet batu dengan jelas memperingatkan bahwa bagian terdalam dari abis of hell sangat berbahaya. Tanpa kekuatan kaisar binatang tempur level 6 ke atas, seseorang pasti akan mati. Setelah mengetahui kebenaran dari dua susunan teleportasi, Ye Chen Feng mengerutkan alisnya dengan rat. Meskipun dia benar-benar ingin memasuki bagian terdalam dari abis of hell dan menjelajahi rahasia sebenarnya dari abis of hell, abis of hell terlalu berbahaya dan tablet batu dengan jelas memperingatkannya. Ini membuat Ye Chen Feng ragu. Hiks, lupakan saja, saya akan datang ke sini lagi ketika saya menjadi kaisar binatang tempur level 6. Tidak ada gunanya terjebak di sini. Setelah membuat pilihannya, Ye Chen Feng melepaskan gagasan mengambil risiko untuk memasuki abis of hell. Dia mengambil batu teleportasi dari tablet batu tinggi. Dengan bantuan susunan teleportasi ini, dia bisa langsung berteleportasi ke sini dan memasuki bagian terdalam dari abis of hell di masa depan. Ayo pergi. Ye Chen Feng datang ke susunan teleportasi di sebelah kiri. Dengan bantuan otak pemakan dewa, dia memecahkan penghalang kuno yang menyelimuti susunan teleportasi dan mengaktifkannya. Dia meninggalkan jurang neraka yang berbahaya dan kembali ke parit yang berisi banyak penghalang. Ya, Kerajaan Kirin. Ketika Ye Chen Feng melewati lapisan batasan dan berenang keluar dari parit, jiwanya yang kuat merasakan lebih dari sepuluh ahli dengan aura monster yang mengjulang tinggi menjaga parit. Berhenti. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Ketika Ye Chen Feng berenang keluar dari parit, sejumlah besar rune segera muncul dan menutup seluruh lautan. Seorang pria yang mengenakan baju besi emas dan memegang tombak tajam muncul di depan Ye Chen Feng. Dia adalah kaisar binatang tempur level 6 dengan satu kaki di alam kaisar. Dia menanyai Ye Chen Feng dengan nada atasan. Apakah ini kolam naga atau sarang harimau? Tidak bisakah saya datang ke sini? Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung saat dia melihat para ahli ganas dari kerajaan Kirin dan berkata sambil bercanda. Setelah mengolah tubuh roh sejatinya dengan sempurna, Ye Chen Feng ingin menguji kekuatannya. Namun, lebih dari sepuluh ahli kerajaan Kirin datang mengetuk pintunya. Wajah pria lapis baja emas yang berani itu menjadi gelap. Dia memarahi dengan marah, sepertinya kamu tidak akan jujur jika aku tidak memberimu pelajaran. Dapatkan dia! Dapatkan dia! Pria lapis baja emas itu melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan keras. Suara mendesing! Suara mendesing! Suara mendesing! Begitu suara pria lapis baja emas memudar, dua ahli kerajaan Kirin datang melalui air laut yang dingin. Mereka memegang pedang berkepala naga yang panjangnya sepuluh kaki dan terbuat dari besi dingin laut dalam. Mereka menebas Ye Chen Feng, ingin melukainya dengan parah. Menghadapi serangan pedang berkepala naga yang dikelilingi oleh Rune Dao Besar, Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia hanya membiarkan dua pedang kuat itu mengenai tubuhnya. Apa? Ketika mereka menebas tubuh Ye Chen Feng, kedua ahli Kilin Divine Nation ini merasa seolah-olah sedang menebas baja gelap paling keras di dunia. Kekuatan tolak yang kuat melewati pedang berkepala naga dan ke lengan mereka. Kejutan itu menyebabkan lengan mereka mati rasa dan jaring di antara ibu jari dan telunjuk mereka berdarah. Mereka hampir kehilangan cengkraman mereka pada pedang berkepala naga. Jangan buang waktu, datanglah padaku bersama-sama. Mengandalkan pertahanan fisik absolutnya, Ye Chen Feng menahan serangan kekuatan penuh dari dua ahli kerajaan Kirin. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap para ahli dari kerajaan Kirin, yang wajahnya sangat berubah dan berkata dengan tenang. Siapa kamu? Melihat pertahanan fisik Ye Chen Feng yang luar biasa, hati pria lapis baja emas itu bergetar. Dia tidak berani meremehkan Ye Chen Feng lagi dan bertanya dengan suara rendah. Saya akan menghitung sampai tiga. Jika Anda tidak bergerak, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan. Ye Chen Feng memperingatkan dengan tidak sabar. Kami dari kerajaan Kirin. Bagus. Bagus-bagus-bagus. Karena kamu ingin mati, kami akan memenuhi keinginanmu. Melihat Ye Chen Feng mulai menghitung, pria lapis baja emas dan yang lainnya tahu bahwa Ye Chen Feng tidak berusaha menakut-nakuti mereka. Mereka semua menyulut kekuatan garis keturunan mereka dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuat mereka. Mereka merangsang energi iblis di tubuh mereka dan menyerang bersama. Menghadapi serangan mematikan dari para ahli kerajaan Kirin, Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia membiarkan mereka menyerang tubuhnya seperti badai. Dengan pertahanan fisik saya saat ini, harta karun dibawa artefak dao kelas menengah seharusnya tidak dapat melukai saya. Merasa bahwa serangan para ahli kerajaan Kirin baru saja menggaruk gatal, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng merangsang kekuatan lima titik akupunturnya dan meningkatkan kekuatan fisiknya menjadi 80 juta pound. Dia seperti binatang purba, langsung menghancurkan para ahli kerajaan Kirin. Ah! Ah! Bersamaan dengan serangkaian teriakan, para ahli kerajaan Kirin diledakkan oleh pukulan Ye Chen Feng. Mereka berubah menjadi awan kabut darah dan menyebar di air laut yang dingin. Setelah secara dominan membunuh lebih dari sepuluh ahli kilin di Fine Nation, Ye Chen Feng mengumpulkan barang-barang mereka. Dia meletus dengan kekuatan yang mengejutkan surga dan merobek air laut yang sedingin es. Dia terbang keluar dari permukaan laut dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah meninggalkan Laut Timur, Ye Chen Feng tidak pergi ke keluarga Yue, juga tidak pergi ke Istana Laut Timur untuk membalas dendam. Menurutnya, ketiga Tanah Suci telah mengalami pukulan yang begitu berat sehingga hanya ada namanya saja. Permusuhan antara dia dan mereka telah menghilang dengan kematian peta Hemingway, Yue Chan, dan yang lainnya. Sudah waktunya untuk pergi ke Dunia Tengah. Dia merasa tidak banyak tempat di empat benua yang menarik baginya. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk pergi ke Fastiven Domain, yang dicurigai sebagai dojo orang besar. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menjelajahi dan mengumpulkan bahan-bahan utama untuk pil pemecah Saint Surgawi. Ketika kekuatannya meningkat, dia akan kembali dan memasuki Fastiven Domain dan Abyss of Hell. Dia akan mengungkap rahasia dari dua tempat berbahaya ini dan memanfaatkan peluang besar yang tersembunyi di dalamnya. Ye Chen Feng mengendarai Pegasus dan terbang dengan cepat di langit. Dia terbang menuju sembilan jurang, yang merupakan satu-satunya cara untuk memasuki Dunia Tengah. Setelah dia menunggangi Pegasus selama tiga hari tiga malam, indera tajamnya tiba-tiba menemukan kereta emas yang ditarik oleh tiga kuda naga dengan garis keturunan naga banjir di jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Dan di dalam kereta emas yang sangat mewah yang memiliki sedikit bau uang, dia merasakan aura yang familiar. Itu dia. Melihat kereta yang melaju kencang di jalan pegunungan, bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung. Dia turun dari langit dengan Pegasus dan terbang dengan cepat seperti sinar cahaya putih. Terima kasih telah menonton!